BBBD Provinsi Jambi menginformasikan perpanjangan status siaga karhutlah yang berlangsung hingga akhir bulan November ini Tenggaraayu masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian daerah Bahkan daerah rawan karhutlah tersebut saat ini tengah terkamarau lantaran juga belum dikuyur hujan Berdasarkan laporan dari BBBD Provinsi Jambi, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah Masih kerap terjadi di beberapa sebagian daerah rawan karhutlah di wilayah Provinsi Jambi Pasalnya daerah rawan tersebut hingga saat ini masih kemarau seperti yang terjadi di Kabupaten Tebo, Merangin dan Tanjabara Selain itu upaya yang dilakukan BBBD Provinsi Jambi sejauh ini dengan monitoring melalui asap digital yang ada di polda dan patroli udara yang dilakukan oleh tim Satgas Udara Hasilnya terpantau di Kabupaten Tanjabara tiada hari tanpa hujan Di beberapa daerah berbatasan dengan riau di Bukit 30 yang berlangsung selama 5 hingga 6 hari Kepala pelaksana BBBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah mengatakan Dalam rangka mitigasi khususnya karhutlah, pimpinan daerah gubernur Jambi, Kapolda dan Rem 042 GAPU Sepakat untuk memutuskan untuk dilakukan perpanjangan status darurat karhutlah hingga akhir bulan November 2021 Gunang antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila nanti ada perubahan cuaca Bahyuni menjelaskan dalam hal ini menjadi konsentrasi dari BBBD Provinsi Jambi beserta tim Satgas untuk melakukan evaluasi pasca status karhutlah diperpanjang Sementara itu diungkatkannya ada dua bencana yang harus dihadapi di tahun 2021 ini Karhutlah yang masih berlangsung dan persiapan banjir dan longsor Justru di Tanjabara itu ada hari tanpa hujan di beberapa daerah berbatasan dengan riau di Bukit 30 itu sampai 5 hingga 6 hari Itu yang kami lakukan dulu monitoring melalui asat digital yang ada di Kolda dan patroli udara yang dilakukan oleh tim Satgas untuk Jadi selain tanjabar, tanjabar, tebok, merangin, jadi hujan itu tidak merata gitu loh Dia belum merata, karena itu belum merata, takutnya kita nanti terjadi hal yang tidak diinginkan Makanya Perku Pindah mengambil kesepakatan bersama, kita perpanjang saja Secara langsung BBBD Provinsi Jambi mengimbau saat ini dalam pasca peralihan musim dari musim kemarau ke musim banjir dan longsor Kepada masyarakat yang daerahnya masih belum juga dilalui hujan lebat untuk tidak membakar lahan Kemudian daerah-daerah tertentu yang khususnya di sepanjang daerah Sungai Batanghari Yang permukaan air sudah mulai meningkat, dimohon untuk waspada terkait dengan banjir Biasa Jet, Cek TV, melaporkan